Saya berharap dari Ariji Motorsport dan juga Mas Yonatan, mereka bisa pakai motor ini dengan sebaik-baiknya, bisa berkreasi dengan sebaik-baiknya, dan bisa terus berjaya dalam dunia perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera, ketemu lagi sama gue, Joe, Ariji Motorsport, dan gue Bro Aso atau Bro Randi, bisa teman-teman pernah panggil, di salah satu YouTube channel kesayangan kita pastinya di Ariji TV, dan kali ini kita berdua nggak janjian bos, tapi bajunya hitam, biar kelihatan kurus, kalau pakai baju putih kita ke six-pack seolah-olah, nah jadi buat teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah menyaksikan YouTube channel, dari Rizky Motovlog atau Mbelo Rizky, kalau kemarin sempat ada uploadan, kalau ternyata Rizky dan Omen berniat untuk mengembalikan R6 dan JTX-6-nya Mas Randi, dikarenakan istilahnya mereka turut prihatin dengan kondisi COVID-19 ini, motor tidak pernah dipakai, dan kita sebenarnya turut, apa ya, kaget juga ya? Agak kaget, ya agak bingung lah ya, maksudnya seorang Rizky dan Omen masih tetap memikirkan punya jiwa sosial seperti itu, dan juga sosial yang cukup tinggi, iya, dan dapat kabar kebetulan kemarin Rizky sempat Whatsapp gue Mas Randi, dan mereka sedang on the way ke sini, jadi untuk detailnya, kita bakal coba ngobrol langsung, apa sih, dibalik itu kenapa mereka mau mengembalikan R6 dan JTX-6-nya Mas Randi, mungkin nanti kita coba ngobrol lebih detail sama Rizky dan Omen, gitu aja, pokoknya, nantikan terus ya, nantikan terus ya, nantikan terus, thanks bye, nah, udah Whatsapp nih, nah kebetulan, Mas udah dateng deh, Kiki sama Omen, Assalamualaikum, jarak jauh dulu ah, jarak jauh dulu ah, kita janjian bajunya hitam semua kayaknya, Eh, janjian ya, janjian ya, kalau mereka mah pakai baju apapun, perutnya rata guys, Rata, kalau kita harus sediakan ya, nah, insya Allah, nanti kita, eh kita coba ngobrol sambil duduk, kita jarakin juga Pak, Ya, let's go, nah akhirnya sekarang Rizky dan Omen udah nyampe, ya Mas Randi ya, ya, sudah sampai ke Jakarta, gimana perjalanan? Ya Alhamdulillah sih, kalau dari perjalanan ini kemarin tuh, BTW kita jalan itu riding dulu ya cuy, dari Bandar Lampung ke Pak Kauni, Oh iya, gila lah, itu kita bener-bener ya, sebenernya antisipasi juga kan, masalah kayak gini gitu loh, ya mungkin buat kawan-kawan, ingat tadi, kan ini ya, kita bukan jalan-jalan, kita disini ya ibatnya, ada tanggung jawab lah yang harus kita lakuin, karena kita dari keputusan kita berdua, Omen, itu udah bulat, jadi kita bener-bener harus dateng, dan kita juga langsung balik, habis ini, karena memang kita juga waktu Om, ini kita posisinya habis ini Jakarta nggak boleh mudi, nanti terkutnya kita juga tahan, ya, jadi stay disini aja, seburuk sih itu, ya, Omen nanti dipanggil Om sama anak kita, ya, 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 oke, nah jadi, kemarin kita sempet, awalnya tuh pas terima chat dari Rizky itu, kita pikir, ah ini masih sebatas curhatan, tapi ternyata dengan Rizky upload dan keseriusan dateng ke Jakarta, kayaknya yang Rizky sama Omen obrolin nggak sebatas hanya niat, baru niat-niat doang ya, mas Randi ya, terlebih kalau kita lihat, Omen istri juga udah persiapan mau ngelangiran ya kan ya, benar, pastinya untuk kedatangan ke Jakarta pasti dapat, ya, mungkin dapat nyimbauan sama istri, sama keluarga, sama Rizky juga, udah jangan ke Jakarta lah, benar, pasti kalau nggak penting-penting banget nggak diniatin pasti, ya, hajat hari ini sebenarnya nggak dilakukan gitu kan Gie, istilahnya seperti itu, ya, nah, cuman saya coba ngobrol sama Mas Randi, apa berkaitan sama pengembalian R7JT-6, apa sebenarnya kalian nggak sayang, karena dari kita sebenarnya nggak ada keberatan ya, Mas Randi untuk motor gitu dipaketer gue. Mas Kip, gimana sama Mas Omen? Oh, gua wakilin kan ya, mau dipaketer. Lu wakilin ya? Eh, oke. Jadi emang kemarin tuh sempet pikiran nggak Omen? Karena emang udah 2 bulan, ini jadinya kita udah 3 bulan ya untuk motor. 3 bulan. Kalau kebetulan ini kita emang ada kekiran gitu kan, dalam artian dampak ekonomi yang gede banget. Sekarang tuh kayak, ini MoMA tuh penjualan juga dong, kalau gitu. Semua industri sepertinya, betul. Pasti itu. Pasti itu. Ngeliat, kemarin konten si RNGTV kan bagi-bagi tuh. Iya. Banyak banget keluarga-warga kan itu kayak keos banget, terus berita. Ini nggak tau ya berita medianya kan, Jakarta tuh waktu kayaknya keos banget gitu. Jadi pikiran, ah Kiki-Kiki motor juga udah lah. Mending di RNG kasih, RNG jual aja, atau nanti bisa kita bagi sumbang-sumbangin lagi, bagian gitu. Karena emang jujil loh, youtuber-youtuber yang termasuki, nggak tau kalau youtuber lain, itu lagi namanya, apa ya, kebaikan lagi lomba-lomba. Karena emang, karena youtuber nggak selalu kena dampak ekonomi ya. Iya. Kita juga, kita cuma buat konten, terus jalur dari konten tersebut, dapet kejegilah dari situ, kan nggak ada. Nah, aktivitas nge-youtube sendiri dari Rizky dan Omen, saat ini, semenjak Covid-19 ini gimana? Kalau dari Kiki sih memang agak aktif, cuma di jadwal. Oh iya, berarti di jadwal ya, tadinya mungkin bisa setiap hari, sekarang lebih ke arah terjadwal. Iya. Cuma kemarin tuh sempat bingung emangnya kita, kalau termasuk Omen kan masih ada kendaraan. Nah, cuman Kiki memang, kemarin mesti mikir bang, kenapa lo jual ini? Motor lo gimana? Terus motor yang di, apa? Motor si porongnya, kenapa nggak porong aja? Ini-ini-ini-ini-ini-ini. Nah, itu kita mesti propo teratur di situ. Tapi om, di sini, tau. Eh, Rizky-nya aja gitu. Kebetulan sama Omen juga, kan. Men, gimana men? Kalau misalkan motorin aja lah, yang kita ingin gitu. Oh, ini juga kan, berarti pemberian. Tapi kita harus ngomong baik-baik, mekarin aja. Aku tuh, singgung om. Oh, mudah, asik kayak gini. Kayak tadi kan, kaget kan apa gimana. Nah, kita waktu awal juga, Om Jo ngomongkan tuh ya. Hah? Nggak sayang kita sama motornya. Kita juga. Nah, ya. Tapi ya, udahlah. Main motor lah. Terusnya di, ini gitu. Gantong lah gitu. Gimana? Kita jangan mencari, win-win solution aja. Karena kemarin juga banyak propo teratur. Banyak DJ ngomong gitu. Lu kenapa motor? Ayo, dini-dini-dini. Banyak tuh. Nah, kita ngambil win-win solution aja. Tapi nanti malah nggak ketemu atau gimana gitu. Nah, jujur. Ya inilah. Kita ngakuin kebaikan aja. Iya. Masih dipikir negatif. Iya. Kita ngapa-ngapain. Ditanya. Gitu loh. Mungkin buat teman-teman sekalian semua. Jadi kedatangan Rizky sendiri kesini itu ada. Dari kita sendiri juga agak sedikit kaget ya. Kenapa dia kesini mau kembalikan motornya segala macam. Sampai terus terang. Yang berbicara langsung Mas Jo. Akhirnya mereka kita undang kesini buat. Kita coba tanya. Ada apa sebenarnya. Oh ternyata maksud baiknya mereka kesini. Ada misinya. Jadi dimana mungkin dia mau berbagi sama teman-teman semua. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Ya patut kita contoh. Dan buat teman-teman yang merasa. Lo ngomong. Ini yang dilakukan Rizky salah segala macam. Simpan ego lo. Yang dilakuin sama si Rizky sekarang adalah. Sesuatu yang menurut gue sangat baik. Dari sepahawah Yung. Fikir sama Omen lah. Bahkan kalau boleh dibilang. Perjuangan Omen untuk ke Jakarta mungkin. Sedikit lebih berat ya. Lebih berat. Untuk posisi sekarang itu lebih berat. Karena satu. Omen kemarin dalam kondisi lagi di. Dimana lagi? Kampungnya. Wai Kanan. Dari kota Lampung itu masih. Dua jam. Tiga jam. Tiga jam. Berarti untuk perjalanan Omen ke Jakarta. Harus ke kota dulu. Ngambil motor dulu. Janjian nama Rizky dulu. Pamit sama istri yang sedang hamil dulu ke Jakarta. Jadi boleh di bilang. Tau lagi ngelahirin dong. Tau lagi ngelahirin dong. Tau lagi ngelahirin dong. Mohon doanya teman-teman semua. Biar bero Omen. Amin. Calon anaknya insya Allah diberikan. Kemudahan. Gara pahiran ya. Amin. Tapi kalau boleh nanya nih. Dari hati kecil. Omen dan Rizky. Gak sayang gitu motornya untuk dikembalikan. Oke kita tau lah dalam kondisi Corona. Kita memang prihatin ya semua. Juga harus prihatin. Sama. Bero Omen apa gak sayang gitu men. Wah. Sebenernya sayang. Cuman kembali lagi. Rasa kemanisiaan sekarang ini. Harus ditunjukkan gitu loh. Mengenai situasi kayak gini. Kalau untuk saya pribadi juga. Masih ada motor. Jadi nanti bisa. Pakai motor yang seadanya dulu lah ya. Iya. Insya Allah lah nanti yakin. Ada aja nanti. Rezekinya ya. Rezekinya. Nah temen-temen harus banyak berdoa juga. Doain nih nih. Dua youtuber ya. Seperti inilah yang kalian harus dukung. Selain mereka menghibur kalian. Ternyata mereka juga punya nilai sosial yang tinggi. Itulah alasannya kenapa kita. RNG Motosport. Sangat senang terhadap mereka berdua. Saya kenal mereka berdua. Dari mereka masih. Pakai. Korong yang satu ya Ki ya. Satu lagi. Motornya unyek unyek. Ini pakai. Omen itu apa saya kenal di Om itu. Dari masih dia pakai. Pakai jaket ojol ya. Maaf ya. Apa itu kita lihat. Ya. Di situ kita berdiskusi. Ternyata. Ini orang. Punya bakat yang sangat luar biasa. Punya atensi yang sangat bagus. Ya. Kita memilih. Mereka sebagai. Sesuatu yang. Bisa pasti buat. Jadi contoh buat temen-temen semua. Itu. Ya. Nah. Dan singkat kata. Untuk. Omen dan Rizky. Sebelum. Temen-temen disini datang. Kita sudah ngobrol nih. Antara saya sama Mas Randi. Berkaitan dengan etiket kalian. Untuk mengembalikan motor. Cuman. Ya. Kita sebagai manusia. Istilahnya. Kita juga ngerti lah. Keinginan untuk mengembalikan motor. Pasti. Ada pro kontra dalam hati. Pro nya adalah. Kita harus. Nah motornya gak terlalu pakai. Di tengah Corona. Kita bisa membantu orang lain. Tapi. Kontranya mungkin. Ya dari sini lah. Istilahnya ya. Seorang Rizky dan Omen. Bisa. Dikenal banyak orang. Dengan pakai motor besar. Di. Lampung. Yang. Jadi impian. Banyak orang. Bahkan. Setelah kita. Melakukan waktu itu. Aksi di Lampung. Mas Randi. Ada beberapa orang. Yang WhatsApp ke kita kan. Iya. Kita juga mau dong. Dikasih Moge. Dikasih Moge. Amin. Kalau kita sudah. Cukup. Dan subscriber sini. Yang nonton disini. Bisa dapat. Moge juga. Dan akhirnya. Kita sudah. Jatuh. Di kesimpulan. Bersama. Mas Randy. Kita dari. Arijimotosport. Kita sangat menghargai. Tanpa ada. Ketersinggungan sedikitpun. Ya. Mengenai. Niat kalian. Untuk mengembalikan. Motor. Walaupun. Sebenarnya. Awalnya. Kita agak kaget. Cuma. Setelah diklarifikasi. Seperti ini. Akhirnya. Kita. Lumayan jelas ya. Mas Randy. Lumayan jelas. Mas Joe. Dan. Akhirnya. Kita nilai. Dalam kondisi. Seperti apapun. Konten kalian. Harus tetap. Berlanjut. Jadi. Kita hargai. Niat baik. Risky dan Omen. Kita terima. Tapi. Kenapa kita harus. Tiba-tiba. Mengembalikan motor. Dan semuanya selesai. Kan. Ada banyak cara. Yang ketika kita bisa. Beramalnya. Berjalan. Tapi konten kita juga bisa. Berjalan. Iya. Jadi. Berjalan dua. Kalau bisa. Kalian baik juga. Makanya. Kasih saran. Apakah ada RNG. The baik. Jadi. Kemarin. Buat kawan-kawan. Mbak Risky. Ada WA kan. Terus. Om Joe. Nanti kita telepon aja. Kita membahas lagi. Ya biar. Ini yang mau kita bahas. Kawan-kawan. Emang. Kemarin. Netizen kan. Kenapa ini. Kenapa ini. Ada ga nih. Ide baik di RNG. Atau misalkan yang lain. Mungkin. Ada saran lain gitu. Karena memang. Dari Kiki. Sama Omen. Ide nya itu. Kalau mungkin. Nanti. Dari RNG. Ada hal lain. Ya. Kebetulan kan. Beberapa hari lagi itu. Udah mau. Ramadhan nih. Udah mau puasa. Istilahnya kan. Jadi sih. Kita kepikirannya adalah. Dibanding kalian mengembalikan motornya. Kenapa ga kalian tuker. Istilahnya. Ngambil motor yang. Speknya mungkin lebih rendah. Dimana selisihnya bisa dipakai kan. Untuk didonasikan. Toh. Bentar lagi Ramadhan. Hasil donasi nya bakal. Mungkin insya Allah. Lebih berpahala ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi. Kebetulan. Kita tadi sempat cek-cek motor yang ada di. RNG Motorsport. Yang ada di Durantiga. Dan memang kalau dilihat. Dari R6 dan Zetek 6. Yang Rizky dan Omen pakai. Banyak motor yang kelasnya sedikit di bawahnya. Gitu loh. Jadi mulai dari pilihan-pilihan seperti. R6. Pilihan Ducati Monster. Ducati Evo. Z800. Atau. Motor-motor lainnya juga. Ada di sini. Gitu loh. Nah. Dari kita sendiri. Kita. Menawarkan opsi itu. Dan kita berharap. Rizky dan Omen. Gak menutup. Untuk menerimanya. Dalam artian. Ya. Kalian bisa tetap. Motoran di tempat kalian. Dan. Bugsosnya tetap bisa kita jalankan. Mungkin yang kita sama-sama di Jakarta ya Mas Randi ya. Iya. Next nya mungkin. Rizky dan Omen. Bisa ngelakuin hal itu. Bersama teman-teman. Vlogger yang lain di Alir Lampung. Mungkin untuk. Bugsos. Yang serupa. Gitu. Ini dari Kiki. Soomen. Sebelumnya. Makasih lah. Untuk Kak Randi. Sama Kacau. Kita yang udah benar. Ya sebenernya dari ide kita. Memang tadinya. Yaudah lah. Jual aja lah. Mungkin dari segitu. Tapi mungkin dari RNG. Ada ide lain. Dan ternyata. Jatuhnya tadi kita. Kalau bisa. Ambil selisih ya Omen. Dari harga. Terus berkarya juga dong. Iya. Kalau memang berpikirnya. Kemarin. Ya lah. Bisa. Bisa. Selama Kiki mau usaha. Sama Omen. Pasti bisa kok. Nanti buat. Ya entah. Nanti. Siapa tau. Setelah ini. Kalian bisa. Dapat yang lebih baik. Mungkin. Buah hasil dari. Kesabaran kalian. Keuletan. Kepahala kalian. Dibalas seperti. Ini lebih baik gitu. Jadi. Ya. Saya berharap sih. Dengan hal ini. Omen harus. Dan Rizky harus. Terus berkarya. Tapi. Ya. Kita juga tetap. Di saat seperti ini. Bukan saatnya. Kita buat. Ya. Bahasanya. Untuk. Tetap bermewah-mewahan lah ya. Jadi. Kalian harus. Ya. Jadilah diri kalian. Saya suka dengan hal itu. Gitu. Dan. Mungkin. Setelah ini. Bisa. Rizky dan Omen lihat. Jadi. Biar di. Teman-teman yang lagi nonton sekarang. Nggak. Nggak ngeganjil gitu. Kalau bahasa kerennya. Nggak kentang gitu. Ini mereka dapat motor apa sih. Gitu. Nah. Langsung kita lihat aja. Kan kebetulan ada motor. Kayaknya sih. Dari. Kita ngelihat. Mata kalian udah. Menuju ke satu motor. Yaitu motor. Motor. Motor Enmax yang gue pakai harian. Enggak. 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 Nah jadi. Pilihan motor kan agak banyak. Mungkin. Omen dan Rizky bisa lihat. Kira-kira motor apa sih. Yang bisa kalian pakai. Next. Untuk dipakai di Lampung. Setelahnya. Donasinya dapat. Dan. Kreativitas kalian juga bisa jalan. Gitu. Nah. Kalau gitu. Abis ini. Kita bisa langsung. Milih motornya. Buat Rizky dan Omen. Untuk kemudian. Dibawa kembali ke Lampung. Tapi sebelum itu. Mau kita informasikan. Saya ngobrol sama Mas Randi juga. Kalau. RNG Motorsport. Akan memberikan. Satu buah. Giveaway motor. Oh. Oke. Yang pastinya gak kalah keren. Dengan motor yang. Dipakai sama. Rizky dan Bromen. Karena dari kemarin. Terus terang. Ada beberapa. Telepon dan Whatsapp. Ke Instagram. Ke chat marketing-marketing. Saya juga mau motor dong. Hampir dari semua temen-temen. Dari seluruh. Nanti ada yang dari Padang. Saya pikir tadi. Saudara yang Mas Randi. Ternyata bukan. Ada yang dari. Memang dari kawan-kawan. Saya buat kawan-kawan yang selalu bilang. Ini motor dipinjem apa dikasih sih. Gitu. Makanya ketika gue gak mau jawab. Gitu. Karena tapi kayaknya terjadi seperti itu. Ya. Kita tadinya bilang. Udah lah. Kita buat aja motor sampai selesai aja. Gitu. Kalau misalkan motor tuh. Kita ngobrolin. Sampai bosen. Ya ya. Orang banget. Gue kecelakaan dulu nih. Berhubung kesempatan tadi. Gue ngomong aja jadiin kayak gitu. Ya. Gak lah. Seperti itu. Jadi gini guys. Temen-temen semua. Berhubung banyak banget masuk. D. Instagram. Dan Whatsapp. Dari Mas Joe. Dan juga ke saya kebetulan. Padahal nomor kita tidak ada di publish. Cuma gak tau. Entah mereka dapat dari mana. Jadi. Kita mau menekankan. Dari RNG Motorsport. Berniat baik. Kepada seluruh. Apa subscriber. Menonton. Dari RNG TV. Bro Omen. Blow Rizky. Kita mau. Kasih. Kasih. Ya. Memberikan kalian. Satu buah. Unit Motorsport. Free. Gratis. Nah. Motornya apa tuh kira-kira Mas Randy. Next aja ya. Next aja ya. Bang Omen abang disini belum tau. Motornya. Siapa yang mau. Kira-kira. Saya juga mau. Mending kita tunggu di video berikutnya aja. Tunggu di video berikutnya. Biar gak terlalu panjang juga. Mungkin lanjut. Biar temen-temen gak kentang nih. Udah nungguin. Aduh. Pakai motor apa nih Rizky Samomen ya. Nah. Kira-kira. Kita sambil berdiri yuk. Sambil lihat mungkin. Sama-sama. Coba kita lihat. Bismillah. Nah. Ini kan kalau boleh dilihat. Kita punya. Banyak stok motor. Walaupun istilahnya gak. Gak sebanyak seperti biasanya. Karena. Covid ini. Kemarin. Alhamdulillah. Penjualan online sempet jalan. Dan. Untuk refillnya sendiri. Kita agak. Agak sedikit. Kendala ya. Gak apa-apa. Yang penting. Yang penting. Kalau misalkan dari Om. Pengen. Ibatnya. Kita mau konten. Terus dalam ada motor ya gak apa-apa. Tapi. Kan disini. Kiki sama Om. Kan. Gak ada yang mana upgrade. Gak ada yang downgrade. Ya. Walaupun memang tahu ada yang downgrade mana. Cuman kan kalau udah ngeliat posisi gini kan. Upgrade semua. Upgrade semua. Nah dari risknya mau lagi. Kemarin. Kemarin kan sempet kalian pakai motor sport. Sekarang pengen. Ya pengen downgrade. Dananya mau dipakai sebagian buat. Nah kalau bisa sih. Memang motornya biasa. Yang rendah aja. Jadi. Apa ya. Sport atau naked. Naked aja lah. Pengen yang mau naked. Atau naked sport mungkin. Bukan. Naked tapi berfaring. Ya. Ya. Selisihnya juga bisa. Lebih banyak. Terus bisa dipakai lagi. Ya. Bisa buat pakai. Dimanfaatkan dengan yang. Semanfaat-manfaatnya ya. Buat omain sama Rizky. Kiki balikin lagi lah. Ke Kajo. Karena kan kita buka. Bukan lah. Mungkin mana downgrade. Gak kalau misalnya direten motor ini. Kurang lebih. Rizky tuh penasaran sama motor apa sih. Kalau misalnya nanti harganya mungkin. Gak jadi downgrade. Mungkin kita kasih tahu. Kalau ini udah upgrade gak. Gak. Ini upgrade kan. Kalau. Ini Z900. Ini Z900. Kalau. Ini Ducati. Iya. Motor merah. Motor gue juga. Iya. Kalau dari. Harganya sendiri. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Harganya sekitar 150-160 jutaan. Untuk Ducati Monster. Iya. Jadi untuk motor ini. Kalau Rizky dan omain berkenan. Sebenarnya oke. Di Lampung pakai Ducati. Kayaknya asik sih. Seru sih. Di atas. Di atasnya. Panasnya. Di atas Mijicom. Di atas Mijicom. Mikroweb. Mikroweb. Mikroweb namanya. Kret Mikroweb. Iya. Itu bener-bener. Cempur. Iya. Cempur. Ya udah. Gak apa-apa. Oke. Kalau omain kira-kira. Ini udah. Itu Muge. Harley. Ini JT6 lagi. Sama aja. Harley. Harley. Oh iya. Buat teman-teman semua. Ini adalah. RAG Durant 3. Saya informasikan aja. Bahwa ini adalah. Segmentasi. Buat. Para entry level. Buat pemula. Yang pengen coba Moge. Biasanya langsung datang. Ke RAG Durant 3. Kalau mau. Lebih gede-gede lagi. Motornya. Ada di RAG Kemang. Atau di BSD. Gimana men. Lanjut. Lanjut. Lanjut dari. Oke itu IR6. Kayaknya IR6. 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 Atau. Fairing atau sport. Fairing atau naked. Fairing ada ya. Fairing ada ya. Naked mah udah bosen. Coba kita lihat. Namanya buat Amogel. Mana tahun. Tapi. Ini walaupun fairing. Gak upgrade kan. Enggak. Jadi walaupun dia fairing. Dari segi saya sebenernya. Dari JT6 ini lebih besar. Ini 140cc. Cuman dia 2 silinder. Kalau JT6 yang Omen pake sebelumnya. Kan 4 silinder. Dari harga juga pastinya. Ini jual lebih murah. Lebih murah. Oke. Harusnya motornya siap. Nanti sebelum dikirim. Kita service dulu ya Mas Randi. Kita service jenat. Iya. Kita service buat Mas Omen. Dan selisihnya lumayan Mas Omen. Oke. Mas Omen bisa pake. Semaksimal mungkin. Buat. Kebutuhan keluarga. Dan juga buat di donasikan. Jadi. Lumayan sisinya dari JT6. Mas Omen bisa pake. Mudah-mudahan saya berdoa. Sama Mas Jonathan juga. Dan seluruh pemirsa dari yang nonton. Mudah-mudahan mereka bisa. Upgrade lagi. Mungkin bukan sekedar. Iya. Ninja 6.5. Atau. Upgradenya bukan R6. Atau ZT6 lagi. Mudah-mudahan bisa. Madigale mungkin. Iya. Amin. Mungkin bisa ZTX 10. Kita kan tidak pernah tau. Iya. Atau S1000RR. Iya mas. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Betul. Iya. Kehadiran Risky dan Nomen hari ini juga. Kalo boleh kita pertimbangkan 3 tahun lalu. Mungkin. Suatu yang. Yang mustahil gitu loh. Cuman. Ya selalu ada jalan lah. Untuk. Untuk. Jembatan Atasari kan wang. Jembatan Atasari. Anjir juga. Ada motor fixen ngawin-ngawin. Fixi lo mogi anjay. Gimana. Cara naiknya gitu. Sekarang ambil bosen. Mungkin. Oh. Nah jadi kurang lebih itu. Sekarang. Ini kan udah agak. Siang nih. Mudah-mudahan. Kita coba. Ke toko Sembako. Kita coba cari. Mudah-mudahan bisa dipake. Buat next. Donasinya. Sebelum Rizky dan Omen. Kemungkinan bakal pulang segera nih. Paling besok ya. Hari ini bermalam di Jakarta lah. Karena kan lumayan perjalanan jauh. Besok sudah siap-siap bisa. Kembali ke Madara Lamung. Cuman sebelum balik. Kita coba. Andain donasi. Supaya sama-sama. Biar aksi temen-temen datang kesini. Jauh-jauh gak mubazir ya. Istilahnya. Oke. Itu aja. Ayo. Kita mau. Beli Sembako kali ya mas ya. Iya. Kita siap-siap deh. Kita mau hari ini juga. Kita selesaikan. Dan pasti video untuk berbaginya. Mungkin di next videonya. Karena ini durasinya udah. Udah kepanjangan. Nanti temen-temen. Jadi nanti kita bakal buat next. Berikutnya lagi aja. Dan jangan lupa. Kita ada. Tadi namanya. Giveaway motor. Kemungkinan di. Satu dua video selanjutnya. Pantengin terus. Pantengin terus ya. RNG TV. Bule Rizky. Browman. Bakal ada giveaway motor. Buat temen-temen semua. Dikabulin nih. Buat kalian yang kemarin. Alhamdulillah. Amin. Oke. Masuk kalian banyak banget dari mereka nih. Oke. Kurang lebih itu aja. Ya. Gak bosen-bosennya. Gue ngingetin untuk. Subscribe. Like. Dan juga komen di. RNG TV. Dan follow Instagram. RNG Motosport. Dan. Subscribe juga ke dua temen-temen. Yang luar biasa ini. Blow Rizky dan. Browman. Yang luar biasa. Pokoknya kita ketemu lagi. Kita coba. Siapin. Untuk. Kemudian kita berbagi. Bersama. Temen-temen yang butuhkan di luar sana. Siap. Sampai ketemu semua. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax